Intro Kisah selebriti Indonesia masuk Islam setelah mendengar azan Seruan azan sebagai tanda waktu umat muslim untuk melakukan ibadah menjadi momen agar bisa mendekatkan diri pada yang maha kuasa Selain hal tersebut, banyak umat manusia yang memiliki momen tersendiri saat mendengar suara azan dikumandangkan karena bisa menenangkan hati juga tersentuh dengan suaranya Tak hanya dirasakan oleh umat muslim, banyak non-muslim yang akhirnya tersentuh dengan suara azan dikumandangkan hingga memutuskan menjadi muhalaf, selebriti ini secara terbuka mengakui menjadi muhalaf setelah terpesona dengan suara azan berkumandang Yuk, simak deretan artis yang menjadi muhalaf karena terpesona dengan suara azan di video ini 1. Titi DJ Diva Indonesia Titi DJ mengaku menjadi seorang muhalaf sejak tahun 1995 Banyak rumor mengatakan ia menjadi muslim karena akan dinikahi oleh Bucek Dep yang kini mantan suaminya Namun, dalam pengakuannya Titi DJ mengaku sudah mengenal Islam sejak kecil Bahkan, ia sampai hafal surat al-fatihah dan sangat suka mendengarkan suara azan Tahun 1995, memutuskan pindah agama Nah terus waktu itu ketemu Bucek Dep Memang pada saat itu kita mau merencanakan menikah Sebelum menikah ini dulu dong Masuk Islam dulu Ia keinginan sendiri Cerita Titi DJ Memantapkan hati menjadi muhalaf Titi DJ langsung bergegas pergi ke masjid dan mengucap dua kalimat syahadat hingga resmi mendapat surat muhalaf Ya sudah, akhirnya ke masjid terus dapat surat muhalaf deh Ia ada rasa tersendiri sih yang gak bisa dilukiskan dengan kata-kata Kayaknya sakral gitu ya Pungkas Titi DJ lewat video yang tersebar di Youtube 2. DJ Katie Butterfly Wanita kelahiran Thailand DJ Katie Butterfly Resmi menjadi muhalaf tepat di hari ulang tahunnya yang ke-32 Diakui oleh sang disc joki yang juga melakoni pekerjaannya sebagai Youtuber mukbang Ia memutuskan menjadi muhalaf setelah mendengar lantunan suara azan saat pulang kerja DJ Katie Butterfly mengaku sangat tenang mendengar suara azan hingga memutuskan untuk masuk menjadi seorang muslim 3. Tio Nugroho Presenter olahraga Tio Nugroho Resmi memeluk agama Islam beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 1 Juni tahun 2019 silam Pria bernama lengkap Immanuel Bagus Adityo Nugroho ini mengucapkan syahadat dituntun wakil presiden RI terpilih Kiai Haji Maruf Amin Adapun proses Tio mengucapkan syahadat dilakukan di kediaman Kiai Haji Maruf Amin di Jalan Situ Bondo 12 Menteng Jakarta Pusat 4. Esal Refano Esal resmi menjadi muhalaf usai mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng Jakarta Pusat pada tahun 2017 silam Ia juga menceritakan kisahnya ketika meminta izin dari sang ibu yang notabene seorang non muslim Esal Refano mengaku ia menjadi muhalaf setelah mendengar azan subuh yang langsung membuatnya merasakan ketenangan di dalam hatinya Ditambah, ia juga mendengarkan khutbah subuh yang memberikan pencerahan pada dirinya untuk menjadi muhalaf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!